Intro Halo Assalamualaikum berjumpa kembali di channel SeaWorld TV Haikal Hasan tetap oposisi sampai mati Kegeeran siapa juga yang mau rangkul dia Ditulis oleh Shardy Haikal Hasan mengaku bakal tetap menjadi oposisi sampai meninggal dunia Dia juga mengaku setuju soal adanya disilakan agar Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Sebuah tahu saya oposisi sampai kapan sampai mati Saya tetap oposisi kata Haikal Pak Jokowi minta maaf Saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur Lanjutnya Haikal pun berharap bahwa Presiden Jokowi bersedia mundur Dan memberi kesempatan kepada orang lain dengan hati yang ikhlas Tapi dia tidak memaksakan kehendaknya Jika Presiden Jokowi tidak mau mundur dari jabatannya Tapi kalau gak mundur gak apa-apa juga Terserah Bapak juga ya Usulan aja Usulan Katanya diselingi tawa Hahaha Baguslah dia jadi oposisi Siapa juga yang mau merangkul gerombolan seperti ini Ish Menggelikan sekali Hei tau saja R deh Ngaca dulu Siapa juga yang mau berkoalisi dengan mereka Kecuali kelompok sakit hati yang bekerjanya hanya bikin gaduh Merangkul orang seperti Haikal Justru akan membuat negara ini mundur ribuan langkah ke belakang Di otak mereka selalu saja soal keflin surga dan neraka Tidak ada ceritanya mereka berpikir bagaimana memajukan negara ini Di saat negara lain sudah berusaha menjelajah luar angkasa Dua orang kaya di USA sudah bolak-balik terbang ke luar bumi Di sini ada kelompok orang yang kurang pintar yang kerjaannya membodohi masyarakat Agar sama-sama kurang pintar Kalau sudah berkawan dengan mereka siap-siap saja Nalar menjadi mampet Logika hilang dan mungkin kepintaran berubah Jadi kekurang pintaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat Bagi mereka nalar dan logika seolah tidak penting Yang penting adalah masuk surga dan ancam lawan dengan kerak neraka Hancur negara ini kalau ada mereka Jangankan merangkul mereka Ada mereka yang tiap hari bikin ribut saja bikin menghambat kemajuan negara ini Barusan saya membaca berita mengenai satu lagi kehebatan Cina Cina lagi, Cina lagi Yah mau gimana mereka yang dulunya sangat hancur Sekarang jadi raksasa dan bisa mandiri dalam hal teknologi Cina barusan berhasil menciptakan kereta McLeft berkecepatan super tinggi mencapai 600 km per jam Atau hampir dua kali lipat kecepatan kereta cepat Tercepat di dunia mengalahkan Jerman dan Jepang Teknologi ini dikembangkan sendiri oleh Cina Menandai pencapaian ilmiah dan teknologi terbaru negara itu Di bidang transit kereta api Apakah kelompok sebelah model Haikal itu Bisa disuruh memikirkan hal seperti itu Sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa Yang ada di pikiran mereka adalah presiden harus mundur Rizik paling mulia Teriak kriminalisasi ulama dan jualan isu PKI Tiap tahun terus seperti itu Didaur ulang dan dijual lagi Begitu seterusnya sampai lagu ciptaan Pak Bantan Prihatin Bisa tembus nomor satu global chart billboard Jangan lupakan satu fakta ini Yang menginginkan presiden mundur selalu saja Orang model Haikal ini beserta para gerombolanya yang rada-rada itu Plus barisan sakit hati yang sampai sekarang belum menemukan obat pada sakit hati Mereka tidak pernah lelah mempromosikan narasi presiden mundur dari jabatannya Mereka ini sejatinya hanya bikin semak negara ini Tidak ada manfaat sekaligus tukang bikin ribut dengan isu tak jelas Yang endingnya selalu seragam yaitu presiden harus mundur Mau oposisi sampai mati? Semoga mental dan emosi dipersiapkan dengan baik Jangan sampai tiap kali mendengar lagu Indonesia Raya Atau melihat lambang Garuda Pancasila langsung kesorupan dan kejang-kejang Bagai cacing kepanasan Jangan pula ketika negara ini terus maju lantas jadi kambuh sakit hatinya Lalu bikin gaduh Ketimbang minta presiden mundur Alangkah baiknya mereka yang mundur dan segera angkat kaki dari negara ini Lebih cepat lebih baik Mau pindah kemana? Terserah Masyarakat juga bakal senang karena sudah muak melihat kelakuan mereka Makin lama mereka disini Makin banyak tingkah dan tuntutannya Orang yang kerjanya hanya bikin ribut Tidak layak meminta presiden mundur Itu namanya gak ngaca Mu, na, fik, dan sok gaya Muncul tau-tau mau suruh presiden mundur Memang negara ini punya neneknya Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Si Word TV pamit sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!